Halo teman-teman semua jumpa lagi dengan saya di channel ini Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang cara membuat surat tugas dan SPPD otomatis di Microsoft Excel Kali ini saya akan bahas kelanjutan dari video tersebut yaitu membuat kuitansi secara otomatis untuk pembayaran biaya perjalanan dinas Pada pembahasan ini saya masih menggunakan data dari data surat tugas dan SPPD yang sudah saya bahas di video sebelumnya Yaitu DC data surat tugas yang ini teman-teman Oke bagi teman-teman yang penasaran silahkan tonton videonya sampai selesai Jangan di skip supaya tidak melewati bagian-bagian yang ada di dalam video ini Oke kita mulai disini saya sudah siapkan formatnya seperti ini teman-teman Ada nomor BKU, ada kode rekening, tanggal, tahun anggaran Silahkan diisi sesuai dengan data yang teman-teman punya Karena ini hanya contoh maka saya kosongkan seperti ini teman-teman Lanjut, sudah terima dari kuasa pengguna anggaran dinas mana silahkan diisi sesuai dengan instansi masing-masing Uang sebanyak, untuk bagian ini kita akan mengisinya dengan menggunakan rumus Excel terbilang Setelah kita mendapatkan jumlah total pembayaran dari kuitansi ini teman-teman Oke untuk pembayarannya, disini biaya harian perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan Silahkan diisi sesuai dengan kegiatan yang sudah dijalankan Pada bagian ini saya sertakan tempat kegiatannya Disini nanti teman-teman Untuk mengisinya kita akan menggunakan rumus atau fungsi VLOOKUP Masih sama juga dengan cara membuat surat tugas dan SPPD Oke, yang berikut disini kita siapkan satu sel Sebagai patokan kita untuk menentukan jumlah kuitansi yang akan kita buat sesuai data yang ada di data surat tugas Lalu disini nanti kita beri angka 1 seperti ini teman-teman Lanjut kita akan mengisi tabel ini teman-teman Mulai dari nama, golongan, riwayat perjalanannya, jumlah yang diterima, dan seterusnya teman-teman Oke kita mulai untuk mengisi format ini Yang pertama kita mulai dari lokasinya Yaitu kita klik dalam sel Seperti ini Biaya harian perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan apa misalnya Di lokasi mana Kita ketik sama dengan VLOOKUP Seperti ini Lalu kita klik sel patokan kita seperti ini Kita ketik lagi tanda koma seperti ini atau titik koma Lanjut kita ambil datanya dari data surat tugas seperti ini Kita blok semua data yang ada pada surat tugas seperti ini Pasang koma atau titik koma pada komputer lainnya Yang diminta adalah lokasinya Kita lihat Lokasi itu berada pada kolom yang keberapa Pada data surat tugasnya Lokasi berada pada kolom ke-11 Lalu kita ketikkan angka ke-11 pada rumus yang ada di menu bar nya seperti ini Pasang koma lagi atau titik koma Kita pilih yang fals yang dibawah seperti ini Tutup kurung lalu tekan enter seperti ini Maka secara otomatis Lokasinya akan tampil seperti ini teman-teman Lanjut kita akan mengisi kolom nama dan seterusnya Tapi sebelumnya Kita klik kembali dalam sel yang ada lokasinya seperti ini Kita absolutkan rumusnya dulu Seperti ini teman-teman Kita klik dalam rumus yang ada di menu bar Kita tekan F4 Atau Fn tambah F4 untuk komputer lain Seperti teman-teman F4 Lalu tekan enter Lanjut untuk mengisi kolom nama kita tinggal copy rumus Yang sudah kita buat tadi untuk menentukan lokasinya Yaitu caranya kita klik dalam sel ini Tekan Ctrl C Kita arahkan kursor di kolom nama seperti ini Lalu tekan Ctrl V Lanjut tekan Ctrl V Ctrl V Ctrl V Seperti ini teman-teman Setelah seperti ini teman-teman Kita akan melihat Nama petugas itu berada di kolom keberapa teman-teman Kita lihat nama petugas pertama itu berada di kolom keberapa di data surat tugas Kita lihat di sheet data surat tugasnya Seperti ini Nama petugas pertama itu berada di kolom ke-3 Nama petugas ke-2 berada di kolom ke-4 Kita kembali ke sheet kwitansinya seperti ini Lalu kita ubah Kolom index number nya Nama petugas pertama berada pada kolom ke-3 Kita ganti angka 11 ini menjadi angka 3 Lalu kita tekan enter Yang berikut Nama petugas ke-2 berada di kolom ke-4 Seperti ini teman-teman Sorry Oke Kita perbaiki dulu formatnya Seperti ini Seperti ini Kita perbaiki teman-teman Oke lanjut untuk golongan petugasnya Kita lihat Golongan petugas pertama itu berada di kolom ke-4 Pada data surat tugas Golongan petugas pertama itu Kita lihat golongan petugas pertama Berada di kolom ke-7 Dan golongan petugas ke-2 berada di kolom ke-8 Kita balik ke sheet kwitansinya Kita tinggal ganti Golongan petugas ke-2 berada di kolom ke-8 Lalu kita ganti seperti ini Seperti ini teman-teman Kita paskan dulu di tengah seperti ini Oke Disini rincian perjalanannya Rincian perjalanan kita lihat Di data surat tugas Rincian perjalanannya Untuk lama kegiatannya adalah 2 hari Kita kembali ke kwitansi Karena lama kegiatan semuanya adalah 2 hari Maka kita ketik manual saja seperti ini Oke Paracel ini kita akan mengisinya dengan biaya Pada bagian ini kita akan mengisinya dengan menggunakan rumus if Atau fungsi if Dimana nilai uangnya kita akan sesuaikan dengan golongan masing-masing petugas Yang ini teman-teman Jadi kita lihat dulu pada data surat tugasnya Disini ada golongan 2, 3, dan 4 Jadi disini kita sepakat misalnya Untuk petugas golongan 4 biayanya adalah 250 ribu rupiah Petugas golongan 3 biayanya 225 ribu rupiah Dan petugas golongan 2 biayanya adalah sebesar 200 ribu rupiah Oke kita pasang dulu rumusnya seperti ini Yang akan kita gunakan adalah fungsi if Kita ketik sama dengan Seperti ini Buka kurung Kita klik dalam sel golongan ini seperti ini Ketik lagi sama dengan Kita pasang Golongan 4 seperti ini Koma Koma Tadi kita sepakat petugas golongan 4 Biaya yang akan dibayarkan kepadanya adalah sebesar 250 ribu rupiah Teman-teman Di bagian ini kita Beri tanda petik 2 seperti ini Tutup kurung seperti ini lalu tekan enter Secara otomatis Untuk petugas golongan 4 biayanya yang akan dibayarkan kepadanya Adalah sebesar 250 ribu rupiah per harinya Kita bahasakan rumusnya seperti ini Jika Pak Jeffrey adalah petugas golongan 4 Yang ini teman-teman Jika Pak Jeffrey adalah petugas golongan 4 Maka biaya yang akan dibayarkan kepadanya adalah sebesar 250 ribu rupiah Lalu bagaimana dengan petugas-petugas lainnya Caranya Kita klik dalam sel biaya ini yang sudah kita beri rumus tadi Kita block Rumus yang ada di menu bar seperti ini Kita tekan Ctrl C Kita pasang kursor Seperti ini Kita tekan koma Lalu tekan Ctrl V Koma lagi Tekan Ctrl V Untuk petugas golongan 2 Di sini petugas golongan 4 225 ribu rupiah Sesuai ke sepakatan kita tadi teman-teman Lanjut Kita ganti di sini Petugas golongan 3 Biaya yang akan dibayarkan kepadanya adalah sebesar 225 ribu rupiah seperti ini Lalu untuk petugas golongan 2 Kita ganti petugas golongan 2 Biaya yang akan dibayarkan kepadanya adalah sebesar 200 ribu rupiah seperti ini Karena di sini kurung bukanya ada 1, 2, 3 Maka di sini kurung tutupnya harus 3 juga seperti ini teman-teman Setelah seperti ini lalu tekan Enter Oke untuk biaya petugas golongan 3 dan golongan 2 Rumusnya sudah kita pasang seperti ini Setelah seperti ini kita tinggal copy rumusnya saja ke bawah seperti ini Kita akan buktikan Petugas golongan 2 biaya yang akan dibayarkan kepadanya adalah sebesar 200 ribu Seperti ini kita lihat Oke maka rumus yang kita masukkan adalah sudah benar teman-teman Jadi nilai uangnya akan berubah secara otomatis sesuai dengan Golongan dari para petugas teman-teman Lanjut untuk jumlah terimanya kita tinggal klikkan saja jumlah Hari dan biayanya caranya kita klik dalam sel seperti ini kita ketik sama dengan Jumlah harinya adalah 2 hari Kita tinggal klikkan dengan biaya yang diterima berdasarkan pangkat golongannya Yaitu 2 hari kali Caranya tekan shift Tekan tanda bintang yang ada di angka 8 seperti ini Kita klik lagi sel yang ada biayanya seperti ini Lalu tekan enter seperti ini Setelah seperti ini kita copy rumusnya ke bawah seperti ini teman-teman Jadi Pak Jeffrey petugas golongan 4 Maka Melaksanakan tugas sebanyak 2 hari Biaya per harinya adalah 250 ribu dikali 2 hari maka Jumlah yang diterima adalah 500 ribu rupiah Pak Orson petugas golongan 2 melaksanakan tugas 2 hari Kali 200 ribu Maka biaya atau jumlah yang diterima adalah sebesar 400 ribu rupiah Oke setelah seperti ini maka kita akan mendapatkan jumlah total dari kwitansi ini teman-teman Caranya kita pakai autosum atau penyumlahan otomatis untuk menyumlahkan total Pembayaran untuk kwitansi ini Yaitu caranya kita klik dalam sel seperti ini Kita pilih autosum seperti ini lalu tekan enter Maka secara otomatis Jumlah total dari kwitansi ini adalah sebesar 900 ribu rupiah Untuk uang sebanyak Di sini kita akan mengisikannya Dengan menggunakan rumus Excel terbilang teman-teman Caranya Kita klik dalam sel seperti ini lalu ketik terbilang seperti ini Terserah sel mana yang akan kita gunakan untuk mengisi bagian ini Bisa kita menggunakan jumlah total ini atau yang ini Terserah Di sini saya menggunakan jumlah total terbilang ini teman-teman Klik sel ini seperti ini Tutup kurung lalu tekan enter Maka secara otomatis Uang sebanyak 900 ribu Rupiahnya belum ada teman-teman Kita akan mengganti semua huruf pertama menjadi huruf besar Dan kita akan menambahkan rupiah di belakang Caranya Kita klik kembali dalam sel seperti ini Pada menu bar Kita tempatkan kursor di depan seperti ini Lalu kita ketik Roper seperti ini teman-teman Untuk huruf pertamanya Huruf besar semua Seperti ini Lalu kita ketik tanda Dan Seperti ini Spasi Tanda petik 2 Spasi lagi Kita ketik Rupiah Seperti ini teman-teman Seperti ini teman-teman Tanda petik 2 lagi Tutup kurung lalu kita tekan enter Maka secara otomatis Semua huruf pertama sudah menjadi huruf besar Dan sudah ada rupiah di belakangnya Uang sebanyak 900 ribu rupiah Jadi disini kita tidak perlu mengetiknya secara manual di setiap kwitansi Karena ini akan berjalan secara otomatis di setiap kwitansi Seperti itu teman-teman Untuk data di bawah ini Silahkan teman-teman isikan sesuai dengan data yang teman-teman punya Oke sampai disini saya rasa proses pembuatan kwitansi kita sudah selesai teman-teman Lanjut kita akan lihat hasilnya Yaitu caranya Angka 1 ini menunjukkan bahwa Ini adalah kwitansi pertama kita teman-teman Maka untuk melihat kwitansi-kwitansi berikutnya Kita tinggal gantikan angka 1 ini menjadi angka 2 Ini adalah kwitansi K2 kita teman-teman Maka kita lihat Untuk lokasinya sudah berubah teman-teman Lokasi B petugasnya juga sudah berubah Golongan biayanya juga Berubah secara otomatis Berdasarkan pangkat dan golongan masing-masing petugas Disini jumlah total untuk kwitansi K2 nya adalah 950.000 rupiah Terbilangnya 950.000 rupiah Berubah secara otomatis teman-teman Lanjut untuk kwitansi K3 kita lihat Kita tinggal ketik angka 3 seperti ini kita lihat Disini berubah lagi 850.000 rupiah Di atas juga berubah Nama petugas pun ikut berubah dan seterusnya Kita lihat kwitansi K4 900.000 rupiah lagi Nama petugas berubah Jumlah total berubah Untuk uang sebanyaknya juga ikut berubah teman-teman Kwitansi yang kelima Yang merupakan kwitansi terakhir dalam pembahasan ini Kita lihat kwitansi kelima Nama petugas berubah Lokasi juga ikut berubah Semuanya ikut berubah berdasarkan Rumus atau fungsi yang sudah kita terapkan Dalam pembahasan kita teman-teman Seperti ini Oke teman-teman saya rasa Itu saja pembahasan dari saya tentang cara membuat kwitansi secara otomatis Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas Apabila masih ada yang kurang jelas Silahkan teman-teman ajukan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, comment, subscribe Dan bunyikan loncengnya Supaya tetap berlangganan di video-video berikut Sampai jumpa lagi dengan saya di channel ini Sampai jumpa lagi